...untuk menjaga keuntuhan keeratan Baru Damadura di Jakarta. Kontribusi apa sih yang selalu dikutangkan oleh Pak Gunung Baru Damadura untuk Bungu Jakarta itu? Apakah selalu menjaga pelaturahnya? Untuk kontribusi sendiri kami menyongsong atau fungsi kami tidak ada lain hanya untuk mempererat dan mempersatukan warga Bungu Jakarta khususnya dan juga masyarakat Bungu Jakarta yang ada di sekitar kita masing-masing. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Kita buka acara pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Abu Amin Syakri. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita pada saat ini. Salam jumpa, salam bahagia dan salam SK-2. Pada hari yang indah ini SK-2 berada di sebuah kampung, kampung Tarudan. Yaitu tepatnya di kediaman Bapak Senen dalam acara Maulut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan ini yang luar biasa pula. Maulut Nabi. Alhamdulillah Rabbil Al-A'lameen. Maulut Nabi. Natasha, Allah'единah alam khormatan. came, kamu'nun Pr webinar. Amin. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatih wa ala alihi haqqa padrihi wa mikbarih al-adhi wa ba'du khadratil kiram, para alim ulama, para khabarib, para masyayih, para masyarakat dan tokoh masyarakat ikan kawla khormati bagi khusus al-mukarram wa al-mukhtaram ihaji ramu ihaji hasan as'ari al-hafiz yang saya ingin dari segala rasa yang saya insyaAllah beliau akan merauh nanti jam 2 memberikan tausia kepada kita semua yang kami hormati ketua umum KMJ atau yang mewakili yang kami hormati ketua KBMJ atau rombongan dari KBMJ yang kami hormati ketua sebagai penelitian mengucapkan ribuan terima kasih atas waktunya daripada penjenengan semua yang telah hadir di ajarah pengajian bagi khabarib dan ikra atau memberikan tima oleh Nabi Muhammad Surah al-Fatihah pada hari Sabtu ini terima kasih terima kasih